Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Adjar Hari Pernomo menyampaikan, terhitung sejak 1 April 2021, seluruh pasien, tenaga medis dan fasilitas pelayanan khusus COVID-19 di Rumah Sakit Perluasan Asrama Haji Almabrur akan dipindahkan ke Hotel Batu Suli di Kelurahan Menteng. Anjar menjelaskan, alasan dipindahkannya seluruh fasilitas tersebut karena pihak pengelola Asrama Haji Almabrur, Kementerian Agama hendak kembali mempungsikan asrama tersebut untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Pihak Dinkes akan berupaya memberikan strategi layanan yang efektif dan efisien bagi para pasien COVID-19, terlebih di tengah membeludaknya kasus konfirmasi positif dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, untuk penanganan kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya bisa dimulai pada tingkat dasar, layanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Jika masyarakat yang diperiksa memiliki indikasi mengarah ke kasus COVID-19, maka akan dirujuk ke semua RS baik milik Pemko, TNI Polri, atau Swasta. Roni, untuk Tawingan TV Terima kasih telah menonton!